Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sammas 16 Agustus 2021. Mari saat ini kita mempersiapkan diri kita, menikmati hadirat Tuhan. Mari kita mencari dia dengan segenap hati kita. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu, kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kau Tuhan, benara perlindungan. Kau sumber kekuatan, bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, bagi setiap hati yang terluka. Kau sumber kekuatan, bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, bagi semua orang yang membutuhkan. Renungan Samas pada hari ini diambil dari Yakubus 5 ayat yang kelima belas. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Keluarga damai ketika saya pernah melayani bersama-sama dengan tim pemerhati dari GKI damai. Di mana pelayanan tim ini biasanya adalah kita mengunjungi para jemaat yang sedang sakit dan kita mendoakan bagi mereka yang sedang sakit. Salah satu hal yang membuat kami bersuka cita adalah ketika kami melihat ada jemaat yang sakit namun ia tetap memiliki semangat yang luar biasa. Sekalipun mungkin semangat itu belum tentu menyembuhkan dia. Namun semangat itu menjadi satu hal yang menular kepada kami yang bahkan membuat kami yang sehat-sehat ini pun juga ikut jadi bersemangat dan beroleh sebuah kekuatan. Jemaat yang terkasih sebuah semangat yang tentunya didasari dari iman kepada Tuhan itu sangat penting. Di dalam Yakubus 5 ayat 15 tadi bahkan berkata bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan bukan hanya sekedar iman tetapi Tuhan pun berkata Tuhan akan membangunkan dia. Jemaat yang terkasih bila hanya mendoakan orang yang sakit itu adalah hal yang mudah tetapi membangkitkan semangat untuk beriman dari orang yang sakit adalah sebuah tantangan yang berat. Warga damai tentunya kita pun bagi kita yang pernah sakit gitu ya kita bisa membayangkan masa-masa dimana ketika kita sakit ketika badan rasa sakit jiwa kita juga turut kehilangan semangatnya. Gak enak badan maka kita pun biasanya bad mood. Semangat berkaitan dengan hati yang gembira dan apa yang firman Tuhan katakan tentang hati yang gembira. Di dalam Amsal 17 ayat 22 berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ada kaitan yang sangat kuat dari semangat dengan hati yang gembira. Semangat lahir ketika ada suatu sukacita di dalam hati. Adanya perasaan-perasaan tidak terus-menerus merasa kuatir, stres, ataupun putus harapan. Bahkan banyak dokter yang mengkonfirmasi hal ini yaitu bahwa semangat untuk sembuh adalah penunjang terbesar bagi sebuah kesembuhan seseorang dan sisanya adalah pengobatan. Karena itu keluarga damai hari ini bagi kita ataupun saudara-saudari kita mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami sakit penyakit di tengah-tengah masa pandemi ini. Mari kita tetap memiliki semangat untuk sembuh dan iman kepada Tuhan. Mungkin kita tidak hanya bagi mereka yang mengalami sakit secara fisik tetapi mungkin juga kita mengalami sakit di dalam jiwa kita ataupun di dalam kerohanian kita. Kita merasa mengalami kelesuan secara rohani. Kita kehilangan pengharapan karena pandemi ini tidak berakhir-berakhir. Keluarga damai mari kita tetap memiliki semangat yang dari Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Janji Tuhan masih tetap sama bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Mari kita membuang rasa khawatir terus menerus dan juga rasa putus asa. Sebab hati yang gembira dan iman tidak dapat bertumbuh di atas kekhawatiran apalagi putus asa. Mari kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami, terima kasih melalui firmanmu kembali kami diingatkan ya Tuhan. Untuk setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang kami mungkin sedang mengalami kelesuan Tuhan. Kami merasa putus pengharapan karena kami mengalami sakit penyakit. Ataupun juga ketika kami putus pengharapan karena sakit penyakit itu bahkan mendera jiwa kami. Kami mengalami putus asa, kami mengalami stres yang berkepanjangan Tuhan karena efek dari pandemi ini. Tuhan kami percaya seperti firman Tuhan yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kiranya kami sungguh-sungguh boleh dibangkitkan sukacita yang dari Tuhan. Sukacita karena kami percaya kami memiliki pengharapan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai sang juru selamat dan penebus kehidupan kami. Sekalipun ketika kami mengalami permasalahan atau bahkan kami di dalam kelemahan tubuh, kami percaya hidup kami tidak lagi sia-sia. Hidup kami tetap berada di dalam rancangan dan rencana Tuhan yang indah. Tuhan kami percaya jikalau sekalipun kami berada di dalam kelemahan, Tuhan dapat tetap memakai kami, Tuhan tetap dapat membangkitkan kami ya Tuhan. Dan bahkan kelemahan ini sekalipun dapat membuat kami juga memakainya untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya di dalam kelemahan kami kuasa Tuhan tetap nyata sempurna. Tuhan kami percaya bahkan tidak mustahil jikalau Tuhan bergehendak, maka Tuhan akan sanggup menyembuhkan segala sakit-penyakit kami, segala kelesuan jiwa kami Tuhan yang mungkin kami dihimpit oleh berbagai macam pemasalahan. Tuhan kami percaya jikalau kami bersandar penuh di dalam tangan kasih dan kekuatan dari Tuhan, Tuhan juga yang akan menyatakan yang terbaik kepada kami seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Ajarlah kami untuk peka memahami tuntunan Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati untuk bersedia tetap setia dan dipakai oleh Tuhan sekalipun ketika kami berada di dalam kelemahan. Tuhan kami rindu saat ini hidup kami tetap boleh memuliakan Tuhan dan pakailah kami Tuhan seturut dengan rancangan dan karyamu. Terima kasih Tuhan inilah yang menjadi seruan doa kami pada hari ini, kiranya Tuhan sendiri yang juga boleh tetap menyertai kami. di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa.